oke teman-teman ini setelah saya cetak dengan printer biasa tinta dye ini adalah kertas ppc merek koral ini tebel nih seperti ini nah ini bahan seperti atom ini teman-teman ini digunakan untuk membuat ID card yang sering kita potong seperti ini kartu vaksin yang saya cetak nah ini setelah saya print out akan saya beri seperti ini agar rawet tidak luntur ya karena tinta yang saya gunakan adalah tinta dye kalau kita tidak beri pengawet seperti ini teman-teman ini akan luntur nah seperti ini saya disini saya menyemprotkan untuk area kartu vaksin ini semua diratakan ya guys jadi bisa seperti ini hasilnya sampai merata sampai halus dan sampai mengkilap guys nah saya gunakan disini semprot ini adalah berbagai merek ya guys untuk penyemprotan ini ini bisa tahan ya guys dibandingkan kalau seperti yang asli dia akan luntur guys nah ini sampai mengkilap setelah begini ya guys nah ini saya gunakan clear jadi teman-teman jangan pernah salah ketika membeli cat semprot nanti disitu ada cat warna karena disini saya gunakan hanya clear setelah itu saya kelupas untuk kertas ppc ini guys ini yang seperti atom yang saya jelaskan tadi nah kita pasangkan di ID card atau kertas ppc nah kita berbalik sebelahnya nih guys kita samakan agar nanti depan belakangnya bisa pas ini sebaliknya ya guys nah disini kita potong pakai paper cutter guys agar bisa lurus kalau menggunakan gunting dia masih bisa meleset guys jadi kalau seperti ini kita bisa lurus lalu kita gunakan laminasi dan disini kita harus mengatur suhu yang benar-benar pas ya guys jangan terlalu panas dan jangan kurang panas ya guys nah disini saya beri suhu 100 untuk temperatur 100 lebih juga enggak papa ya guys yang penting jangan terlalu panas Nah kita lakukan pengepresan atau laminasi panas ini guys ya seperti ini prosesnya dan setelah itu kita akan gunakan pemotong sudut seperti ini guys alat saya karena mesin plong belum ada ya jadi untuk seadanya saja nah untuk alat plongnya seperti ini ini bisa dicek di online ya guys saya beli di shopee nah seperti ini untuk area pojok sudut cara memotongnya seperti ini guys untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai alat plong bisa gunakan alat seperti ini guys jadi bentuknya seperti step plus nah disini setelah kita potong saya kelepas lagi nih ini untuk lapisan yang kita perintah di nah ini hasilnya setelah kita lakukan penyemprotan atau pengekliran untuk ID card nah disini kita juga boleh lagi dipanasi lagi di mesin laminating kalau memang kurang merata ya guys nah disini sudah kita hasilkan nah kita berhasil ya guys terima kasih semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe makasih